Alhamdulillah ya Allah terima kasih Hari ini hamba dapat perjegi banyak untuk anak dan istri hamba di rumah Pas dulu dong Ini tukang pijit buta itu Iya bos Luka jenis Astagfirullahaladzim Maaf saya numpang lewat Mau lewat Lewat-lewat aja silahkan Tapi gue boleh butuh duit nih Untuk beli minuman lagi Lu ada kan Maksud-maksudnya Eh orang buta Jangan banyak omong lu ya Serain aja duit lu Ape gue mesti pake cara kekerasan Lu mau gue bunuh Cepat Cepat lo Bagi lo Eh makasih ya duitnya Hei duit men Hei Bisa beli gue botol lagi nih ya Iya gak Lu pegang aja Oke Hahahaha Buun Buun Mana duitnya bang Cepatkan mana duitnya Tiga puluh ribu Cukup buat apa Anjur segini Astagfirullahaladzim Mun Syukuri mun Tiga puluh ribu ini juga sudah cukup banyak mun Duit segitu cukup buat apaan bang Buat beli ayam sama daging aja Kagak cukup Kalau tiap hari dapetnya segitu terus Kapan kita bisa kaya Mun Dengar dulu penjelasan saya mun Mumun kagak butuh penjelasan Mumun butuhnya duit Duit bang Ngeki gak sih Mak Berhenti marahin bapak Selama ini kan Bapak yang ngasih kita makan Kasian kan bapak Kamu tidak anak kecil ngertinya apaan sih Sejak kapan kamu berani ngelawan sama emak Bapaknya yang buta dibela terus Mun Astagfirullahaladzim Mun Jangan sakitin Syedah Mun Kasian Kapan kamu bisa lembut jadi ibu Sekarang abang buruan berangkat kerja cari duit yang banyak Cepetan jangan bengang-bengong kayak begitu Mun 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 Kalau aku harus ngandelin suami yang buta itu Rasanya gak mungkin Aduh Sengsara banget sih hidupku Pasar mobil kurang ajak Nyetir gak liat-liat sih gimana yang ngotorin orang Memang gak liat apa ada air kotor begitu Kamu baik sekali sih Kamu baik sekali sih Kan saya udah mengontori lokamu Hidupku pasti bahagia sekat Hidupku pasti bahagia sekat Kenapa sih aku harus punya suami buta Mana sih Mun Kamu lagi cari apa Mun Akhirnya ketemu juga Mun Apaan yang ketemu Mun Ini bang Ini yang Mun temuin Abang gak pernah tau kan apa yang Mun temuin Karena abang buta Ingat Setiap bulan kamu harus mencicil hutang kamu Ditambah bunga 30% Tapi kalau kamu tidak melunasi hutang kamu sampai batas waktunya Rumah kamu akan saya cita Bapak tenang aja deh Pak Tampang Mumunnya tampang orang baik-baik Mumun gak akan lepas dari tanggung jawab Ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa bang rasa ini nih duit nih jumlahnya banyak banget saya habis gadein rumah kita sama apa mas ring masalah mun kamu ngegadein rumah kita sama rentenir itu mun gimana kita ngebayarnya ya abang harus kerja dong yang bener buat ngelunasin hutang-hutang kita gimana mungkin saya ini hanya tukang pijit terus gimana kita selunasin hutang-hutang kita terus pun semuanya gini buat apa sini duitnya bawel banget sih nanya-nanya terus nanti abang juga tahu mun mun saya ini belum selesai bicara mun baju yang seperti ini yang dari dulu aku ma pasti aku akan lebih keliatan cantik kalau pakai baju seperti ini mak bapak mana bapak kamu itu lagi kerja cari duit loh kok kerja sih bukannya bapak kerjanya malam mulai sekarang bapak kamu kerjanya itu pagi siang malam biar dapet duit yang banyak kok gitu sih mak kamu mau rumah kita akan disita sama rentenir lagian jadi anak tuh jangan banyak nanya deh emak paling enak sama anak yang banyak nanya kalau mau nanya sana sama guru kamu di sekolah jadi gimana bu mumun apakah bu mumun suka dengan rumah ini rumahnya strategis loh cocok dengan usaha bu mumun rumahnya bagus juga iya saya jadi ngontrak disini oh senang betul lu panjang berapa tahun bu mumun mau ngontrak saya mau ngontrak disini dua tahun saya bayar lunas sekaligus ya ini saya bayar delapan juta makasih bu mumun kira-kira kapan saya bisa menempati rumah ini oh sekarang juga bisa bu mumun kan bu mumun kan udah lunasin makasih ya bu mumun sebentar lagi aku akan kaya kaya ya 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 selamat menikmati 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 ya selamat menikmati 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 Coba Bapak buka matanya pelan-pelan, ya? Bagaimana, Pak? Kelab, Dok. Semuanya kelab, Dok. Maaf, Pak Aib. Bapak buta total di kedua mata Bapak. Apa, Dok? Ya, Pak. Mun, buta Abang ini kan sudah ketentuan Allah, Mun. Jadi, walaubagaimanapun, Abang harus ikhlas menerimanya. Buta mah buta aja, deh. Jangan banyak ngeluh. Mun? Mun? Mau pijat ya, Pak? Di sini, pijatnya pakai pes-pes nggak? Soalnya, kalau yang mijatnya tubang air, nggak enak. Aku bosan. Tapi kan di sini khusus untuk pemijatan tradisional. Wow, sayang sekali. Coba pijatnya itu pakai plus, plus. Pasti tempat ini akan menjadi ramai. Dan uang akan mengalir dengan deras kantongmu. Apa lo nggak mau kaya? Wah, betul juga ya. Kalau di sini ada pijat plus-plus, pasti uang akan semakin mengalir deras ke kantongmu. Dan aku, aku akan makin cepat kaya. Kenapa nggak dari dulu ya aku kepikiran seperti itu? Sudah siang nih, Mun. Yuk kita berangkat kerja. Bang Aip nggak usah praktek di tempat itu lagi deh. Emangnya kenapa, Mun? Kan panti pijat kita laris. Malah saya kepikiran mau ngajak teman-teman tunan netral lainnya untuk gabung sama kita. Udah kagak jaman mijat-mijat kayak begitu, Bang. Lebih baik, Abang itu istirahat aja di rumah. Abang kan sakit-sakitan terus. Biar itu tempat, Mumun yang kelola. Kenapa bisa begitu, Mun? Terus siapa jadi pemijitnya kalau saya nggak ada? Nyari tukang pijat buat ngegantin Abang tuh gampang deh, Bang. Abang nyantai aja di rumah. Tapi kan, Mun, saya masih... Orang ngomong malah ngebantah terus. Udah ya, Bang, ya? Disuruh enak-enakan, nyantai-nyantai di rumah malah kagak mau. Satu nggak mau duduk santai di rumah. Saya mesti kerja. Kemarin kamu sudah bagus ngelola kemati pijat kita. Kalau Abang masih mau kerja, kerja aja jadi tukang pijat keliling tuh kayak dulu. Pokoknya itu tempat. Jangan diganggung kukat. Ya Allah, sebenarnya rencana apa yang akan dilakukan istri saya, Mumun? Tugas kalian itu cuma memijat. Gimana kalau tamu yang minta mijit ngajak kita yang lain? Boleh nggak kita terima? Justru itu. Tempat pijat ini kan cuma formalitas aja. Jadi kalau ada yang mau mijat, itu harus bayar 75 ribu rupiah. Tapi kalau ada yang minta servis lainnya, harus membayar 300 ribu rupiah. Kalian mengerti? Mengerti. Sekarang coba kalian pikir, daripada kalian-kalian ini semua berdiri di pinggir jalan, di sini kan hasilnya lebih banyak daripada kalian berdiri di pinggir jalan. Iya kan? Betul, betul, betul. Tapi kalian harus ingat satu hal. Jangan pernah ada yang berani mengompas uang yang kalian terima. Dan kalau kalian mendapatkan bonus, itu kalian harus kumpulkan kepada saya. Mengerti? Jelas. Dan satu hal lagi, kalian akan mendapatkan bonus yang sangat besar dari Mami. kalau tamu yang datang itu semakin banyak. Gimana? Asih kan? Gimana? Bagus kalau kalian sudah mengerti. Gimana? Kalian mau nggak gabung sama Mami? Saya juga mau. Mami mau. Bagus kalau begitu. Pak Arya, Pak Adam, apa kabar baik-baik ya? Malam, Mami. Pak Jun sering-sering datang ke sini dong. Pasti udah tiap malam ya. Ayo, silahkan anggap rumah sendiri ya. Malam, Pak. Malam, malam. Iya, ini laki pakai lopuk. Enak. Bayar, Be. Tenang aja, ya. Makasih. Makasih ya. Mun. Mun, saya nggak terima kalau tempat itu kamu jadikan tempat usaha pemijitan mesum. Haram. Sebaiknya, kamu kembalikan tempat usaha itu ke tempat usaha kita lagi, Mun. Apa hak Abang menutup tempat itu? Karena perbuatan anak buah kamu para wanita itu tidak baik, Mun. Dosa besar kalau kamu masih tetap menjalaninya. Tahu apa abang tentang dosa? Mumun mau cepat kaya. Bukan begitu caranya, Mun. Kamu bisa kembalikan saya ke tempat itu. Biarkan saya dan teman-teman tunanetra lain yang memijit, Mun. Kalau cuma ngadalin apa? Duitnya sedikit. Yang penting halal, Mun. Lebih baik harap daripada miskin kerus. Jangan bicara seperti itu, Mun. Abang kalau mau usaha, usaha aja sendiri, Jan. Pernah ganggu-gugurkan usahanya, Mun. Saya ini suami kamu, Mun. Tolong turuti nasihat saya. Gak sehat abang, gak akan pernah bisa bikin bumun kaya. Astagfirullahaladzim. Semua diam di tempat! Hei, mana? Hei, luaslah. Kamu pemiliknya? Iya, Pak. Kamu saja tangkap. Apa salah saya, Pak? Nanti kita jelaskan di kantor saja. Tangkap dia. Baik, Pak. Ayo ikut. Hei, nanti dulu dong. Main nangkap-nangkap aja. Ih, jangan kepadanya. Ih, abang sih main nangkap-nangkap aja. Ih, abang sih. Ayah, salahnya apa? Ah, ini gak boleh jalan-jalan apa. Ayo, nanti dulu. Tidak saya, Pak. Kau yang ini mengejar, aku tahu. Ayo. Saya ini gak salah. Aku ngapain sih saya ditangkap. Ih, ini lagi teh. Aduh. Saya ini gak salah. Saya gak salah. Masuk, jangan kemana. Masuk. Jadi itu kali ini kami memberikan peringatan pertama kepada Anda. Jika kami temukan tempat itu benar-benar menjadi tempat mesum, maka Anda akan kami proses secara hukum. Ngerti? Iya, Pak. Ngerti. Terima kasih, ya. Bapak memang baik banget. Satu hal yang harus saudara ingat. Demi menjaga ketitipan umum, dan supaya kejadian itu tidak terulang kembali, maka tempat usaha pijik saudari kami tutup. Hah? Apa, Pak? Ditutup? Kenapa, Pak? Ada yang melaporkan kepada kami. Dan banyak warga di sana tidak setuju dengan keberadaan tempat itu. Siapa orangnya, Pak? Atau jangan-jangan orang itu menyiri sama saya, terus dia memfitnah saya di depan Bapak? Tidak. Kami yakin laporan itu benar. Dan kami sudah melakukan penyelidikan. Ini keputusan kami yang sudah bulat. Demi menjaga lingkungan yang aman di sana. Nah, jadi Ibu harus melakukan apa yang sudah kami putuskan. Apa Ibu mau? Kalau kami proses secara hukum. Jangan, 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 Pak. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Bung Syir. Abang! Abang biang keladi semuanya, kan? Iya, kan? Aku aja, Geh! Astagfirullahaladzim. Mun, ada apa, Mun? Tiba-tiba kamu marah kayak gini, Mun? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mun, istighfar, Mun. Kamu ini ada apa, Mun? Abang yang laporinmu, Mun, ke polisi, kan? Hah? Ngaku aja deh! Astagfirullahaladzim. Lapor apa, Mun? Mun, saya malah gak ngerti apa maksud kamu, Mun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segala. Abang yang ngelaporin, Mun ke polisi, terus ke polisi, nyegel usaha, Mun. Iya, kan? Abang kenapa sih? Karena abang ngiri sama, Mun, karena usahanya, Mun, berhasil. Iya. Mun, saya gak tahu segala tuduhan kamu ini, Mun. Saya gak ngerti, Mun. Eleh! Gak usah belakang, begok deh. Abang gak setuju, kan? Kalau Mun buka usaha tempat pemijitan pes-pes. Iya, kan? Dasar laki-laki, so tahu. Emang, Mun, bisa dibuangin. Kasian, Bapak. Mak, udah. Eh, Saida. Dengan kamu itu jangan munafik seperti bapak kamu. Gara-gara bapak kamu, usahanya emak jadi ditutup. Kalau bicara kamu jangan sebarang, Ibu. Mun benci apa? Mun benci! Udah, Mak! Udah, Mak! Mun nyesel kawin sama abang, tahu gak? Pokoknya Mun benci cerai sama abang. Gak ada gunanya mau jadi isinya abang. Abang itu udah miskin. Buta lagi. Apa sih yang mau diharapin dari abang? Apa? Oh, Mak! Tidak, 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 Tidak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ini orang mana duduk-duduk di sini kakak Karauan? Sini, ya? Sini! Harusnya abang tuh cari duit buat bayar utang kita yang 15 juta rupiah? Bukannya duduk-duduk kakak Karauan! Masya Allah, Mun. Saya harus cari kemana? Ini kan salah kamu, Mun. Kamu melakukan ini tanpa bicara dulu sama saya. Sekarang gak ada masalah Kamu limpahkan semua masalah kepada saya Jadi abang mau lepas tanggung jawab abang samamu Mun? Iya Eh bang, dimana-mana suami itu tanggung jawab sama istri Abang mau nanti di akhirat abang ditanyain Abang mau masuk neraka Saya gak tau Mun Harus cari uang kemana Itu sih urusannya abang Kalau abang gak bisa dapetin tuh duit Ini rumah bakalan disita sama Pak Masrim Tapi gimana mungkin Mun Saya harus dapet uang segitu banyak dalam waktu singkat Itu urusannya abang, bukan urusannya Mun Abang mau Abang sama anak abang jadi geladangan Jadi gembel Makanya sekarang kerja Cari tuh pinjaman duit Mun Hari ini saya pengen istirahat Neda saya sakit Mun nyeri Alesan Jangan banyak ngomong deh bang Sekarang cepetan kerja Abang cari tuh orang kaya yang buat dipijat Syukur-syukur dia pinjamin kita duit Nih Bawa tuh sekalian Tuh Lelat bener sih jadi laki-laki Cepetan dong Jadi laki-laki kelembar kelembar Ya Allah Bagaimana hambamu ini bisa mencari uang sebanyak itu Bukalah pintu rezeki kepada hamba ya Allah Aduh 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 Pak Yat Pak Yat Ya Allah Pak Yat Aduh 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 Aku gak tau lagi harus gimana sekarang Mana tagihan Saya lagi cari angin Laki jalan-jalan aja sendiri Gimana kalau kita jalan-jalan bareng Aku pengen traktir kamu makan Bagaimana Aduh 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 Bapak Saida kecelakaan Sekarang lagi ada di rumah sakit Apa Ya Allah Yaudah Saida jangan sedih Sekarang kita ke rumah sakit ya Ayo Bentar Bentar Aduh Ayo Saida Oh iya Nama kamu siapa sih Nama saya Mumun Sarimun Rosvita Saridewi Kartika Ningsip Raja Diraja Alamanda Tapi biasanya orang manggil saya Mumun Nama yang panjang Walau nama kamu Ya kurang bagus Tapi Wajah kamu cantik sekali Membuat semua Laki-laki pasti tergila-gila sama kamu Kamu sudah punya suami belum? Belum Wanita secantik kamu Belum punya suami Sudah punya pacar? Belum Belum juga Wow Aku pikir Laki-laki di dunia ini Semuanya bodoh Masa sih Mereka menyanyiakan Wanita secantik kamu Kalau aku Memang pintar Jadi aku gak biarkan kamu Sendirian sekarang Ya gak? Gimana kalau kita pergi makan? Makan Yuk Iya yuk Sekarang kita jalan-jalan Muter-muter kota Oke? Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saida Kenapa Bapak bisa kayak gini? Bapak mau baik-baik aja Kona Lukanya juga tidak parah Bener Bapak gak apa-apa Bener Bener Saida Bapak gak apa-apa Sehat-sehat aja Cuma agak pusing Kepala Bapak Berbanyak istirahat ya Tuh kan Kamu denger sendiri kan Bapak mau sehat-sehat aja Kamu gak boleh sedih begini Jangan nangis ya Sebentar lagi juga Bapak mau boleh pulang Ya Berdoa Saida Emak kamu kemana? Kok gak diajak sekali ya? Ida gak tau pak Emak pergi Dari tadi Ida sendirian di rumah Wake נengah Ida 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 Ini Pak, ini tidak buatin teh untuk Bapak Bapak minum ya Terima kasih, Yana Kamu memang anak Bapak yang paling baik Mak, Bapak sakit, Mak Tadi habis kecelakaan Biarin aja, syukurin Itu akibatnya kalau durhaka sama istri sendiri Bapak kamu itu sudah memfitnah emak di hadapan polisi Emak, kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku harus ngomong apa, Nuna Cantik? Emak harus mengasihani Bapak kamu Cuih, amit, amit Kamu tahu, Bapak kamu itu bisanya cuma nyusahin emak Dia nggak pernah bikin senang emak Mun, udah, jangan mau lepasin, mun Kasian dia akan anak-anak, mun Kenapa sih Pak Emak jadi galak Jadi gampang marah Ida mau Kalau mak sayang sama Ida Sama Bapak Kan kalau aku semakin cantik Mas Adrian pasti akan semakin tertarik sama aku Sekarang aku sudah siap jadi sekretaris jadi-jadiannya Mas Atria Nggak sangka ya Aku bisa jadi pegawai kantoran Sama Helfont tsunami Sama Helfont tsunami Sama Helfont tsunami Mun Hari ini kamu wangi sekali Mau kemana sih? Suka-suka Mumun dong mau pergi kemana aja Bukan urusannya abang Jawab pertanyaan saya Mun Kamu mau kemana? Mumun mau kerja Mau ngelunasin hutang-hutang kita Yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya abang Astagfirullahaladzim Mun Kamu itu selalu kasar menjawab pertanyaan suami Mun Mumun kan udah bilang beberapa kali sama abang Jangan pernah ikut campur urusannya Mun Memangnya abang belum puas ngelaporin Mumun ke polisi Masya Allah Kamu masih curiga Mun Kalau saya melaporkan kamu ke polisi Demi Allah Mun, bukan saya Mun Udah deh jangan bohong Ya Allah Kenapa istri saya seperti ini? Uuuuh seru sayang Gimana? Kamu suka kan tempat ini? Ini tempat clubbing yang paling seru Yuk, kita minum dulu yuk Duduk Duduk Oke Nah, kamu ingin minum apa? Mbak, pesan dua minuman yang paling enak Mas, jangan Aku tuh udah banyak minum Kepalaku pusing Udah Sepertinya di kepala aku ini banyak semut Tau nggak? Ya, dikit lagi Mas, tapi tempatnya bagus banget ya Iya dong Ini kan tempat yang kamu suka Tempat clubbing yang paling mahal Iya kan? Tampung yang warna warni Hehehe Tampung yang saya minum dulu Jangan mah Ya, apa jangan dong? Jangan, jangan Jangan minum dikit lagi Pusing kepalaku Udah Ah, hebat Bagus Kamu pinter sekali Kalo kita mabok Semua masalah kan hilang Hehehe Kayaknya merdeka Hehehe Hehehe Duh Kok kamu bangun, Ida? Iya, udah Di kamar dikitin nyamuk Sampai bentuk-bentuk Iya, iya Loh Pak Emak mana? Emak kamu itu belum pulang, sayang Bapak juga nggak tahu Emak kamu itu kemana Ah, bapak juga bingung Ya sudah Sebaiknya kamu tidur lagi Nanti obat nyamuknya Biar bapak yang bakar, ya Ya, anda Kita ada di mana sih, man? Kita sekarang ada di awan Oh, tinggi banget, sayang Ternyata mabok itu enak ya, man? Aku jadi lupa Semua masalah aku Hahaha Kita lupakan semua masalah kita, sayang Hahaha 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 Ternyata Ternyata Kemana si Muma? Sudah larut malam gini kok belum pulang Saya nggak tahu harus gimana mengingatin si Muma Ya Allah Ya Allah Dimanapun dia berada Mohon berikan keselamatan untuknya Mas Kita ada di mana sih, mas? Kita sekarang ada di hotel yang sangat mewah, sayang Pasti kamu belum pernah tidur di hotel semewa ini, kan? Belum Sekarang dia sudah benar-benar mencintaiku Sebentar lagi Aku pasti akan dinikahinya Setelah aku jadi istri laki-laki ini Aku akan jadi perempuan yang kaya sekali Hahaha Terima kasih Hahaha Dan dia lakuk Terima kasih Dan duit Dan duit Sampai Dan duit Dan duit Dan duit Tapi itu Dari mana saja kamu? Mumun, pagi-pagi gini baru pulang. Kamu itu tidur di mana? Nggak baik, Mumun. Pergi tanpa pamit suami. Suka-suka Mumun dong mau pergi kemana aja, Bang. Mumun. Saya ini belum selesai bicara, Mumun. Dosa hukumnya, Mumun. Pergi tanpa rido suami, Mumun. Mumun bosan sama Abang. Abang kenapa sih nyalain Mumun terus? Mumun. Mumun. Udah deh, Bang. Jangan rempeh jadi orang. Mumun. 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 Mak, Idah minta uang dong. Uang, uang. Memangnya kamu pikir, Mak, kamu ini bank? Hah? Buat apaan sih itu uang? Untuk uang SPP, Mak. Cuman 50 ribu kok. Minta aja sana sama Bapak kamu. Harusnya kan Bapak kamu itu yang bertanggung jawab sama kamu. Bapak lagi nggak punya uang. Kemarin uangnya dipakai untuk cek ke dokter. Mak kan sudah bilang. Minta sama Bapak kamu. Harusnya Bapak kamu itu yang bertanggung jawab sama hidup kamu. Emang dasar aja Bapak kamu itu pengalas. Gimana dia mau tanggung jawab sama kamu sama emak? Gimana caranya Bapak kamu itu mau bayar uang SPP kamu? Emang nggak boleh ngejelekin Bapak. Bapak udah usaha, Mak. Bapak nggak berhenti kerja. Anak otaknya udah diracunin ya sama Bapaknya. Dikit-dikit Bapak, 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 Bapak. Bapaknya yang buta itu dibela terus. Kamu tahu nggak? Bapak kamu itu sok benar, sok tahu. Terus kalau udah ke pojok, baru deh nyebut nama Allah. Gitu kan? Mak jahat. Kenapa sih? Mak nggak pernah lembut sama kami. Ini anak nggak tahu diuntung ya? Nggak tahu terima kasih jadi anak, tahu nggak? Bawel. Udah-udah deh, saya nggak pergi sekolah. Semarut datang, dia cek ribut. Bu. Kamu nggak boleh sedih, ya anak, ya? Bapak janji, Bapak akan cari uang terus untuk bayar uang SPP kamu. Allah itu pasti akan menolong kita. Allah sangat kaya. Kita pasti akan mendapatkan rezekinya. Mak jahat, Pak. Maafkan makamu. Barangkali makamu sedang hilang. Tapi, Pak. Sudahlah, nak. Ingat kata-kata Bapak. Walau dalam keadaan apapun, kamu harus tetap menghormati emak kamu. Walaupun kamu mendapatkan perlakuan buruk dari emak kamu. Iya, Pak. Pokoknya Bapak janji, uang itu nanti malam sudah ada. Dan, kamu bisa bayar uang SPP kamu. Ya sudah, sekarang kamu berangkat sekolah. Nanti kamu terlambat. Iya, Pak. Ida berangkat sekolah dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsana. Sayang, saat berduaan seperti ini, rasanya aku gembira sekali. Aku bahagia. Benar, Mas. Sungguh, Mun. Hatiku tuh gak bisa dibohongin. Aku bahagia. Tapi, di mana-mana laki-laki itu kan sama aja. Pertama, bicaranya manis. Terus, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, kita ditinggalin deh. Tapi, aku percaya kau sama Mas. Mas gak seperti itu kan? Mun, aku jujur. Kalau aku tuh suka banget dengan kamu. Aku terpesona dengan kecantikanmu, Mun. Aku juga suka sama Mas. Mas baik sekali orangnya. Oke, malam ini kita mau makan di mana? Terserah Mas aja deh. Yang pasti, harus di tempat yang mahal sekali. Kamu emang sukanya yang mahal-mahal ya? Iya dong. Pak, obatnya diminum ya. Oh, iya. Terima kasih. Bapak istirahat ya. Bapak jangan kerja dulu. Kamu gak usah khawatir saya. Insya Allah, Bapak kan baik-baik aja. Emak tuh kerja di mana sih, Pak? Kok pulangnya malam terus? Emak, kamu itu kerja cari uang. Untuk bayar hutang yang begitu banyak. Doakan saja emak kamu ya. biar dapet rejeki yang banyak. Uang yang banyak ya, sayang. Sebenarnya Bapak juga gak tahu di mana emak kamu, kerjanya apa dan di mana, nak. Silahkan masuk, sayang. Wah, kamannya bagus sekali. Mas Atri benar-benar kaya ya. Biasa aja, Pak. Kamu suka dengan kamar ini? Suka. Suka banget. Tempat tidurnya empuk banget, Mas. Aku gak pernah loh ngerasain tempat tidur sebagus ini. Aku boleh gak tiduran di sini sebentar aja, Mas. Kamu pengen tiduran di sini? Kamu suka dengan kasur ini? Kamu boleh tidur sepuasnya di sini. Asal kamu tidur dengan saya. Bapak mau kemana? Bapak mau keliling kampung, sayang. Bapak kok kerjanya gak ada istirahatnya sih. Bapak kan lagi sakit. Gak apa-apa, nak. Bapak kan harus kerja. Harus cari uang. Ida, ikut, Pak. Ida, kamu gak boleh ikut. Bapak ini kan kerja. Lebih baik kamu di rumah aja, ya, Naya. Ida gak mau sendirian di rumah. Ida takut. Kalau Ida di rumah, Bapak juga harus di rumah. Tapi, kalau Bapak keliling, Ida juga harus ikut keliling. Boleh kan, Pak? Ya, boleh ya. Ya sudah. Kamu boleh ikut Bapak. Sebentar. Yuk. Ya. Terima kasih. Kasihan sekali, Sayyidah. Seharusnya dia gak perlu ikut Bapaknya bekerja keliling kampung. Sudah baik, cukup baik. Cukup. Belum juga 10 menit, Pak Ustaz. Kok sudah berhenti? Pijitan saya kurang enak, ya? Enggak kok, Pak Aib. Dan saya udah elahkan, Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Maaf, Aib. Boleh saya bertanya sesuatu sama Pak Aib? Silahkan. Silahkan tanya apa saja, Pak. Pak Aib kan sekarang lagi sakit. Kenapa Pak Aib masih saja berkeliling kampung? Pak Ustaz. Saya ini kan harus kerja. Harus punya uang. Kalau tidak, keluarga saya harus makan apa. Tapi sakit Pak Aib kan belum sembuh. Udara malam gak bagus buat kesehatan Pak Aib. Gimana kalau nanti penyakit Pak Aib makin parah? Kan malah bisa repot, Pak. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Akhir-akhir ini, saya lihat Pak Aib bekerja lebih dari biasanya. Dulu Pak Aib bekerja hanya malam saja. Tapi sekarang, Pak Aib bekerja dari pagi sampai malam terus. Pak Aib kan perlu istirahat, Pak. Sebenarnya saya tidak mau cerita kepada siapa-siapa, Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz terus bertanya. Ya sudah lah. Saya ini terlilit hutang begitu banyak, Pak Ustaz. 15 juta kepada Pak Masri. Astagfirullahaladzim. Pak Aib berhutang 15 juta dengan Pak Masri dan rentenir itu, Pak. Benar sekali, Pak. Istri saya menggadaikan rumah saya kepada Pak Masri. Dan saya harus melunasi hutang itu secepatnya. Kalau tidak rumah saya kandisita. Pak Aib harus hati-hati, Pak. Ya, Pak Aib. Alhamdulillah, Ida. Kita dapat rejeki banyak. Jadi kamu bisa bayar SPP kamu. Ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini sekarang uangnya kamu pegang. Mun! Mun! Jangan, Mun. Itu buat bayar SPP-nya Ida, Mun. Uang segini saja dibuat masalah. Abang kan jarang ngasih mumun uang. Mumunikan isinya abang. Tapi, Mak. Itu kan uang SPP-nya Ida. Kita sudah susah payah nyari itu. Diam, Kak. Kapan sih kalian berdua pernah buat aku bahagia, ha? Kapan? Kalau memang udah diambil uangnya, cari lagi dong. Mun, jangan diambil, Mun. Itu buat bayar sekolahnya Ida, Mun. Kalau kamu ambil dia nggak bisa sekolah nanti. Kamu ngalah sama anak sedikit. Kenapa sih? Jangan egois. Abang yang egois. Si Ida ini kan udah besar. Jadi nggak perlu sekolah lagi. Harusnya dia tuh kerja. Ngamen atau jualan apa ke gitu? Masa Allah, Mun. Dimana hati nurani kamu sebagai ibu, Mun? Ini darah daging kamu, Mun. Bang, nggak usah ceramah di sini ya. Lebih baik abang kerja, cari uang lagi yang banyak. Sebentar lagi tuh para renternya datang lagi utang. Mun, Mun. Jangan, Mun. Mun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa kamu jadi nggak punya hati nurani, Mun? Maafin bapak ya, nak ya. Kamu jadi nggak bisa bayar sekolah. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Mumun. Mas. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, sayang. Kamu tahu dari mana kalau saya ulang tahun hari ini? Aku kan sangat mencintai kamu. Jadi aku bisa dapat info dari mana aja. Aku kan wanita yang sangat pintar. Kamu emang hebat. Saya bangga punya wanita cantik seperti kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu. Pak Masrin. Oh. Ya sudah, kamu masuk ke kamar ya. Kamu pasti suaminya Mumun. Betul, Pak. Saya ke sini cuma mengingatkan bahwa pihutang kamu sudah jatuh tempoh. Istri kamu itu punya hutang sama saya 15 juta. Jaminannya surat-surat rumah ini. Kalau kamu tidak bisa bayar sekarang, rumah ini akan menjadi milik saya. Astagfirullahaladzim. Kamu harus bayar sekarang. Kok diam? Ayo bayar sekarang. Saya tidak punya uang, Pak. Enak saja kamu. Tidak punya uang, tidak punya uang. Kamu harus bayar. Saya mohon waktu, Pak. Kamu dan istri kamu itu sama saja. Oke. Saya kasih kamu waktu sampai besok pagi. Tapi kalau kamu tidak bisa bayar, rumah ini akan saya cita. Dan kamu harus keluar dari rumah sini. Oke? Kita cabut. Awas, Pak. Bayar. Aku boleh tinggal di sini ya, Mas? Tentu saja, sayang. Kamu boleh tinggal di sini kapan saja. Ini rumah simpananku. Kalau aku pulang kantor, biasanya aku tinggal di sini. Bagus. Setelah ini, aku bisa minta dinikahi sama Mas Atria. Setelah itu, pelan-pelan aku mau mengambil hartanya di. Sayang, aku pulang dulu ya untuk mengemasi barang-barangku. Setelah itu, aku akan kembali lagi ke sini. dan aku akan mengabdikan seluruh hidup aku untuk kamu. Oke, sayang. Kalau begitu, aku hantar kamu pulang ya. Jangan-jangan. Tidak usah. Aku bisa sendiri kau. Oke. Mun. Dari mana saja kamu, Mun? Abang, kenapa sih, Bang? Setiap mumun pulang dari pergi, pasti abang selalu nanyain. Lama-lama abang kayak polisi, tahu nggak? Seharusnya abang sadar dong, Bang. Abang itu cuma tukang picet buta. Ada hal yang harus kita bicarakan, Mun. Tadi Pak Masrin datang ke sini. Nagih utangnya, Mun. Ini harus diselesaikan, Mun. Mun. Pak Masrin ngasih waktu sampai besok, Mun. Kalau utangnya nggak dibayar, rumah kita akan disita, Mun. Kalau ini rumahmu disita, sita aja. Mun nggak peduli kok. Kita mau tinggal di mana, Mun? Di kolong jembatan, juga masih luas. Di emperan toko, lebih bagus lagi. Di masjid, lebih lega. Mun. Kamu sedang apa, Mun? Mumun mau pergi sama laki-laki yang cinta sama Mumun, dan Mumun cinta sama dia. Jadi abang nggak usah banyak tanya. Jadi kamu, kamu sudah selingkuh sama lelaki lain? Astagfirullahaladzim. Mun. Selingkuh itu dosa, Mun. Kamu masih punya suami. Kamu punya anak, Mun. Jujur saja, Mun. Siapa lelaki itu? Dan kamu kenapa tega mengkhianati perkawinan kita, Mun? Mumun kan udah bilang sama abang. Jangan banyak tanya. Yang jelas, laki-laki itu lebih kaya, lebih ganteng daripada abang. Abang kan buta, miskin, dan cuma tukang pijat lagi. Astagfirullahaladzim. Mun. Mun. Astagfirullahaladzim. Mun. Ingat anak kamu, Mun. Kamu harus tobat, Mun. Kamu harus hadar. Biarpun saya buta, saya tetap suami kamu, Mun. Saya buta karena musibah, Mun. Ini karena sudah ketentuan Allah, Mun. Mun. Denger ya, abang yang buta, miskin, dan cuma tukang pijat. Mumun tetap pergi. Abang urus aja diri abang, dan juga anak abang. Ngerti? Mun. Ya Allah. Betapapun meracobaan yang kau berikan kepada saya. Insya Allah, saya mampu menghadapinya. ayuh. Ayuh. Buka! Maaf, ada apa ya, Pak? Waktu kalian sudah habis, sekarang tinggalkan rumah ini dan angkat barang kalian. Ini rumah kami satu-satunya, Pak. Kalau Bapak ambil, saya tinggal di mana, Pak? Itu bukan urusan saya yang jelas kalian tinggalkan rumah ini. Pak, tolonglah, Pak. Beri kami kesempatan, Pak. Tolong, Pak. Asep. Agus. Angkat barang-barang dia. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Bapak! Buang semuanya. Buang semuanya, Pak. Cepat, buang semuanya, Pak. Cepat, buang semuanya. Ayo. Bawa ini semua barang-barang. Kalian, Pak. Hei, angkat barang kalian. Sekarang pergi. Lama lagi. Menteri. Terima kasih. 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 Tiba Buat. Terima kasih. Pak, tehnya. Terima kasih, nak. Pak, ada polisi. Polisi? Ada apa ya? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kami dari kepolisian. Apa benar Bapak yang bernama Bapak Aeb? Benar, Pak. Benar, Pak. Kami menginformasikan bahwa saat sekarang istri Bapak berada di rumah sakit, karena terjadi korban tak berlari. Astagfirullahaladzim. Oh, boy. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Selamat siang. Mon. Mon. Ya Allah. Mon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.